Pemberian obat pada pasien merupakan tindakan delegasi dari dokter atau apotekar kepada perawat Untuk itu menjadi tanggung jawab perawat untuk memberikan obat secara benar dan tepat Sehingga perawat harus memahami prinsip benar pemberian obat Untuk menghindari kesalahan yang bisa terjadi akibat dari pemberian obat yang salah Untuk mengetahui apa saja prinsip benar pemberian obat Simak terus videonya ya Medication error atau kesalahan pengobatan Dapat didefinisikan sebagai setiap kejadian yang dapat dicegah Diakibatkan penggunaan obat yang tidak seharusnya diberikan Atau menimbulkan cedera bagi pasien Saat medikasi berada dalam kontrol tenaga kesehatan Pasien dan konsumen Selain cedera pada pasien Kejadian ini juga dapat menambah biaya perawatan Hari rawat inap yang memanjang Bahkan sampai kehilangan nyawa pasien Kesalahan pengobatan dapat terjadi di tahap resepan obat Tahap transkripsi, tahap peracikan, dan tahap pemberian obat Pemberian obat yang aman dan akurat merupakan tanggung jawab dari perawat Namun penerapan keselamatan pasien dalam pemberian obat bukanlah hal yang mudah Faktor beban kerja yang tinggi, jumlah perawat yang tidak sesuai dengan standar, perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki perawat dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan pemberian obat pada pasien Sehingga perawat harus memahami dan melaksanakan prinsip benar pemberian obat dengan tepat Prinsip benar pemberian obat telah berkembang selama bertahun-tahun Lima prinsip benar pemberian obat adalah landasan awal yang digunakan perawat ketika melakukan tindakan pemberian obat pada pasien Seiring berjalannya waktu, ada beberapa prinsip benar pemberian obat yang ditambahkan untuk melengkapi dan meningkatkan patient safety Jadi mungkin kamu pernah mendengar 5 prinsip benar pemberian obat, 6 prinsip benar, 7 prinsip, 8 prinsip, dan lainnya Nah sekarang kita bahas prinsip benar pemberian obat dulu ya Prinsip benar yang pertama adalah benar pasien Artinya obat yang akan diberikan hendaknya benar pada pasien yang bersangkutan Karena ada kemungkinan dalam satu bangsal rawat inap ada pasien dengan nama yang sama atau pasien tersebut pindah ruangan Sehingga perawat harus memastikan minimal 2 identitas pasien Bisa nama langkah pasien, tanggal lahir, nomor rekamedis, atau gelang identitas pasien yang berbarcode Lalu bandingkan data tersebut dengan data direkamedis atau catatan instruksi pengobatan pasien Dilihat apakah datanya sudah sesuai atau belum Jika sudah sesuai, perawat bisa melakukan pengecekan prinsip benar lainnya Prinsip kedua yaitu benar obat Perawat harus mengecek apakah obat yang akan diberikan ke pasien sudah sesuai dengan catatan pemberian obat Baca dengan teliti label obat, cek tanggal kadaluarsa obat, dan kondisi obat apakah terjadi kerusakan pada obat atau tidak Perawat bisa melakukan double atau triple check obat bersama rekan perawat lainnya Pengecekan kebenaran obat ini bisa dilakukan 3 kali Yaitu ketika obat diprogramkan, ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan, dan saat mengembalikan obat ke tempat penyimpanan Pastikan juga bahwa klien tidak memiliki alergi terhadap kandungan obat yang diprogramkan Obat mempunyai nama dagang dan nama jenerik Apabila kalian asing dengan nama dagang obat yang akan diberikan, maka periksa nama jeneriknya Perhatikan juga nama obat, rupa, dan ucapan mirip yang biasanya dikenal dengan istilah norum Norum adalah obat dengan nama, kemasan, label, penggunaan klinik yang tampak sama, rupa sama, dan bunyi sama Obat-obatan yang termasuk dalam kategori norum berpotensi untuk terjadi kesalahan dalam penggunaannya Obat dengan rupa mirip bisa dalam bentuk sediaan yang sama, tapi berbeda dosis Misalnya kaptopril 12,5 mg dan kaptopril 25 mg Obat dengan pengucapan nama mirip bisa dari obat yang sama, tapi bentuk sediaannya yang berbeda, seperti levofluxacin tablet dan levofluxacin infus Bisa juga obat yang berbeda namun pengucapan namanya mirip, misalnya vomitas tablet dan vomita tablet Prinsip pemberian obat yang ketiga yaitu benar dosis Perawat harus memastikan bahwa dosis yang diberikan sudah sesuai dengan rentang pemberian dosis untuk cara pemberian obat, berat badan, dan umur pasien Periksa dosis pada label obat untuk membandingkan dengan dosis yang tercatat pada catatan pemberian obat Jangan lupa juga untuk melakukan perhitungan dosis obat secara akurat Setelahnya, minta perawat lain untuk memverifikasi hasil perhitungan dosis yang kamu lakukan Ketika memberikan obat ke pasien, perawat bisa memakai alat bantu untuk mengukur kesesuaian dosis obat Misalnya, alat untuk membelah tablet, spuit atau sendok khusus, gelas ukur, alat tetes atau pipet Prinsip yang keempat yaitu benar rute pemberian obat Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute pemberian yang berbeda Bisa peroral, topikal, inhalasi, parenteral, dan lainnya Perawat harus memeriksa label obat untuk memastikan bahwa obat tersebut dapat diberikan sesuai cara yang diinstruksikan Penentuan rute pemberian obat berdasarkan pada tempat kerja obat yang diinginkan Sifat fisik dan kimiawi obat Kecepatan respon yang diinginkan Dan keadaan umum pasien Peran perawat dalam pemberian obat harus disesuaikan dengan rute pemberian yang telah diinstruksikan Misalnya, perawat perlu mengkaji kemampuan pasien untuk menelan sebelum memberikan obat peroral Jika pasien tidak ada gangguan menelan, maka obat bisa diberikan Dan tunggu pasien sampai obat tersebut ditelan Sedangkan jika pasien mendapatkan obat secara parenteral, maka teknik aseptik harus diterapkan selama menyiapkan obat dan menginjeksikannya ke pasien Yang kelima, benar waktu atau frekuensi Pemberian obat pada waktu dan frekuensi yang tepat memiliki peran terhadap kesembuhan pasien Sehingga obat tersebut sesuai dengan efek terapetik yang diharapkan Jadi perawat harus membaca catatan pemberian obat pasien terlebih dahulu Dan perhatikan kapan terakhir kali pasien mendapatkan obat tersebut Pastikan juga frekuensi pengobatan yang diterima pasien sudah sesuai dengan instruksi pengobatan Buat jadwal pemberian obat bagi setiap pasien untuk mempertahankan kadar obat dalam darah secara konsisten Supaya efek terapetik dapat dicapai Beberapa obat seperti insulin diberikan dalam keadaan perut kosong Sehingga perawat bisa memberikannya 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan Namun ada juga obat yang harus diberikan sesudah makan Supaya mudah untuk diabsorpsi dan tidak mengiritasi Untuk obat diuretik diberikan pada siang hari Supaya tidak mengganggu tidur pasien karena seringnya berkemih Antibiotik harus diberikan pada waktu yang tepat Sesuai frekuensi yang ditetapkan untuk mempertahankan kadarnya di dalam tubuh Untuk obat dengan keterangan prorenata atau jika perlu Perawat harus mengecek jadwal dan dokumentasi pemberian obat Untuk memastikan bahwa obat belum diberikan oleh perawat lain Atau telah melewati interval waktu yang ditetapkan setelah pemberian obat sebelumnya Prinsip keenam yaitu benar dokumentasi Dokumentasi dilakukan setelah perawat memberikan medikasi Bukan sebelum memberikan medikasi Dokumentasi ini bisa dijadikan sebagai media komunikasi perawat satu dengan perawat atau tenaga kesehatan lain Mengenai obat yang sudah diberikan pada pasien Pendokumentasian yang dilakukan mencakup nama obat Dosis, waktu pemberian, rute pemberian, lokasi pemberian obat misalnya injeksi intramuskular di deltoid Dokumentasikan juga data lain yang spesifik Seperti tanda vital pasien, hasil lab, data subyektif sebelum dan sesudah diberikan obat Serta tanda tangan perawat yang memberikan obat ke pasien Apabila pasien menolak obat yang diberikan, maka harus ditulis alasannya dan dilaporkan Prinsip pemberian obat yang ketujuh adalah benar informasi atau pendidikan kesehatan terkait obat Perawat bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga Mengenai nama dan manfaat obat yang akan diberikan Bagaimana cara pemakaian obatnya Efek samping yang bisa ditimbulkan Dan reaksi obat dengan obat lain atau makanan Prinsip kedelapan adalah benar evaluasi Pada prinsip ini, perawat harus melakukan evaluasi atau pemantauan efek kerja obat yang diberikan pada pasien Identifikasi efek samping obat Efektivitas obat apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak Dan adakah reaksi obat yang tidak diharapkan Kesembilan yaitu benar pengkajian Dalam prinsip benar pengkajian, dibutuhkan ketepatan data yang dikumpulkan sebelum pemberian obat pada pasien Perawat harus mengkaji apakah obat yang diresepkan memang dibutuhkan pasien saat ini atau tidak Bisa juga dilakukan pemeriksaan tanda vital atau pemeriksaan lainnya yang terkait dengan pengobatan yang dilakukan Misalnya dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS terlebih dahulu sebelum pasien mendapatkan insulin Identifikasi kontraindikasi obat yang diberikan Jika kondisi pasien tidak memiliki kontraindikasi Maka obat bisa diberikan Prinsip yang ke-10 adalah benar hak pasien untuk menolak pengobatan Seorang pasien berhak untuk menyetujui bahkan menolak pemberian obat padanya Setelah tenaga kesehatan memberikan informasi terkait medikasi yang akan dilakukan Baik kandungan obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, prosedur pemberian obat, interaksi dengan makanan dan obat lainnya Jika pasien menyetujui, maka bisa dilanjutkan pemberian obatnya Namun jika menolak, maka perawat harus menghormati keputusan pasien Perawat juga harus mengkonfirmasi alasan pasien menolak pemberian obat Jika menolak karena kurang pengetahuan, maka perawat bisa menyediakan informasi yang tepat terkait alasan pemberian obat Perawat harus memastikan pasien telah mendapatkan pengetahuan yang adekuat Dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika tidak mendapatkan pengobatan Jangan lupa untuk mendokumentasikan segala tindakan yang dilakukan Baik itu saat pasien bersedia menerima maupun saat menolak pemberian obat Prinsip benar yang ke-11 adalah benar reaksi obat dengan makanan Efektivitas obat akan didapatkan jika diberikan dalam waktu yang tepat Obat yang diberikan secara oral akan melewati lambung kemudian masuk ke usus Obat ini akan diserap dengan baik jika tidak ada gangguan di lambung dan usus Atau adanya jenis makanan tertentu Misalnya obat antasida akan bereaksi lebih efektif jika diminum sebelum makan Karena fungsinya untuk menetralkan asam lambung Efek antibiotik tetrasiklin akan berkurang jika obat ini berikatan dengan makanan yang mengandung senyawa kalsium Seperti susu, sehingga membentuk senyawa yang tidak dapat diserap oleh tubuh Namun, ada juga obat yang penyerapannya bagus terbantu karena adanya makanan Seperti ibuprofen, prednisolon, dexamethason, dan lainnya Untuk itu, perawat harus menginformasikan pada pasien Obat yang diterima harus diminum sebelum atau sesudah makan Prinsip benar yang terakhir adalah benar reaksi obat dengan obat lain Dua atau lebih obat yang dikonsumsi bersamaan dapat saling berinteraksi Yang berpengaruh pada kecepatan penyerapan atau metabolisme obat dalam tubuh Interaksi ini dapat menurunkan efektivitas salah satu obat Meningkatkan resiko munculnya efek samping obat Hingga terjadi toksisitas pada obat lain Misalnya penggunaan digoksin dan quinidin untuk pengobatan aritmia Quinidin akan meningkatkan kadar plasma digoksin Sehingga dapat terjadi toksisitas gastrointestinal Dan kardiofaskuler yang berpotensi menyebabkan kematian Sehingga perawat harus memahami cara kerja obat Bagaimana cara pemberian dua atau lebih obat pada pasien yang aman Dan tentu saja harus melakukan pemantauan yang ketat mengenai tanda gejala toksisitas pada pasien Setelah dilakukan pemberian obat Nah demikian video kita kali ini Semoga bisa membantumu dalam memberikan obat pada pasien secara aman dan tepat Sampai jumpa di video lainnya